Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku siap untuk menghadapi pertempuran sengit dengan pasukan Rusia yang tengah berkumpul di Ukraina Timur. Pernyataan tersebut disampaikan Zelensky pada Sabtu 9 April 2022 lalu. Diketahui persiapan Ukraina untuk menghadapi pertempuran itu didukung oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson melalui dukungan militer dan keuangan. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 11 April 2022, diketahui pada pertempuran di Kyiv, Johnson mengatakan bahwa Inggris akan menyediakan kendaraan lapis baja. Selain itu, sistem rudal antikapal bersama dengan dukungan tambahan untuk pinjaman bank dunia ditawarkan oleh Johnson. Tak hanya itu, Inggris juga akan terus meningkatkan sanksinya terhadap Rusia, termasuk menjauh dari penggunaan hidrokarbon Rusia. Diketahui dukungan itu bertujuan untuk memastikan bahwa Ukraina tidak akan pernah bisa diganggu lagi, tidak akan pernah diperas lagi, serta tidak akan pernah diancam dengan cara yang sama lagi. Diketahui, Johnson adalah pemimpin asing terakhir yang mengunjungi Kyiv. Terlebih setelah pasukan Rusia mundur dari daerah sekitar ibu kota lebih dari seminggu yang lalu. Sebelumnya pada hari itu, Zelensky bertemu dengan kanselir Austria, Karl Nehammer de Kyiv. Sementara pada Jum'at 8 April 2022 lalu, para penjabat mengatakan lebih dari 50 orang tewas. Dikabarkan tewasnya puluhan warga sipil itu akibat serangan rudal di sebuah stasiun kereta api di kota Kramators di wilayah Donetsk. Diketahui, wilayah tersebut merupakan tempat ribuan orang berkumpul untuk mengungsi. Diketahui, wilayah tersebut merupakan tempat ribuan orang berkumpul untuk mengungsi. Diketahui, wilayah tersebut merupakan tempat ribuan orang berkumpul untuk mengungsi. Sementara-szej dekahi, wilayah tersebut merupakan tempat ribuan orang berkumpul untuk mengungsi. Ketakaian pakari tampilan yang berkumpul untuk wargaüllah kota Kramators İnkong juga men&kong. Ina kumpul keepingung padau-kumpul egeri tersebut yang sangat diplus. Tai Asia mencoba berkumpul untuk meng bulki kapalan musuh dan perikus anti- tinggal sekitaran dengan seleskau. selamat menikmati selamat menikmati